Alhamdulillah wa syukurillah hari ini wilayah Kabupaten Cirebon sudah bernapas lega karena sudah cair 2 bulan. Terima kasih banyak kepada petugas yang terkait. Daerah Kuningan tadi sore juga sudah mencair. Wilayah Cirebon Jawa Barat Alhamdulillah sudah cair 2 bulan. Sore tadi Kemenak Subang Jabar cair 1 bulan. Alhamdulillah sudah mencair Januari Februari sertifikasi non PNS Kabupaten Serang Banten. Lur Banten sertifikasi cair 2 bulan. Ini untuk Kemenak Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan Kemendikbud? Tonton video ini. Kabar gembira bagi guru sertifikasi resmi Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan info tunjungan guru segera update data di Dapodik karena SKTP dan SKTK semester 1 tahun 2023 segera diterbitkan. Jangan lupa untuk update data di Dapodik. Surat keputusan tunjungan profesi atau SKTP dan surat keputusan tunjungan khusus SKTK semester 1 tahun 2023 akan segera diterbitkan. Yuk segera update Dapodik. Kami tadi ada ranya keluar pemberkasan mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Maret Kabupaten Kerinci Jambi. Nah ini kabar gembira berarti mudah-mudahan di Maret minggu terakhir sertifikasi tribulan 1 tahun 2023 bisa cair Bapak Ibu ya. Tentu daerah satu dengan daerah lain berbeda. Ada yang menggunakan pemberkasan dan ada juga yang tidak menggunakan pemberkasan. Info GTK sekarang bernama Info GTK 2023. Kita masuknya adalah tampilan baru seperti ini Bapak Ibu ya namun untuk password dan username-nya tetap menggunakan password dan username yang sama. Tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah masuk disini untuk Bapak Ibu peserta sertifikasi yang terbaru itu untuk tahun lulusan PPG tahun 2022 sudah terlihat NRY dan status kelulusan sertifikasi ya. Kemudian hasil validasi ini tidak valid tapi Bapak Ibu tetap tenang karena ini masih trial error ya. Kita tunggu sampai validasi TPG ini valid. Nah kalau sudah kalimat valid baru semuanya aman Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga menu unggah foto di Info GTK terbaru. Kemudian ada status validnya NUPTK valid ya. Kemudian kepegawaian statusnya valid, beban mengajarnya valid. Nah ini kalau semua valid kita tinggal menggunakan saja Bapak Ibu ya. Harusnya sih semuanya valid. Kemudian apa saja yang valid? Yang valid adalah usia valid, keaktifan valid juga, dan kelengkapan data statusnya valid. Nah ini alhamdulillah saya tadi ke enam item ini valid semua Bapak Ibu ya. Kemudian validasi data ini statusnya masih peringatan tapi ini tidak mempengaruhi terbitnya SKTP. Tetapi jika ada yang bisa diperbaiki sebaiknya segera diupdate perbaikannya. Validasi data pendukung untuk penerbitan SKTP tidak terdeteksi di simptom. Nah jadi Bapak Ibu segera dilengkapi. Kemudian status disini adalah tunjangan untuk SKTPG periode Januari sampai Juni berarti 2-3 bulan Bapak Ibu ya. Dan informasi di info GTK ini berasal dari data dari Dapodik Sekolah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga harus tenang. Hari ini juga tadi saya cek lagi ini info GTK yang terbaru tidak bisa terbuka. Sistem dalam perbaikan. Jadi Bapak Ibu tetap menunggu. Semoga semuanya statusnya valid Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari kebijakan daknon fisik pendidikan tahun 2023 ini Bapak Ibu guru disebutkan ada tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan. Hal ini sudah terlihat dari skema yang Bapak Ibu lihat. Kita bisa melihat Bapak Ibu rincian pagu anggarannya. Ada pun untuk tunjangan profesi guru, ini pagu anggarannya senilai kurang lebih 50,4 triliun rupiah Bapak Ibu ya. Itu terdiri dari total 1.109.000 guru untuk anggaran guru PMSD dan guru P3K. Sedangkan untuk tambahan penghasilan guru atau TAMSIL ini senilai kurang lebih 1,4 triliun. Ini juga untuk total guru PMSD dan guru P3K. Sedangkan ada juga tunjangan khusus guru TKG. Ini untuk di daerah khusus, ini senilai kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Ini juga untuk guru PMSD dan guru P3K ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga bisa melihat berdasarkan peraturan yang ada, untuk pencairan sertifikasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 tahun 2023. Kita lihat di sini, untuk tabel 1 sinkronisasi data 28 sampai dengan 29 Februari, ini adalah jadwal pembayaran triwulan 1 di bulan Maret. Walaupun kita lihat di tahun-tahun kemarin itu biasanya ada juga yang di bulan Maret, tapi kebanyakan itu ada yang di bulan April. Semoga di tahun ini tepat waktu Bapak Ibu ya. Kemudian sinkronisasi data 31 Mei, ini jadwal pembayaran triwulan 2 di bulan Juni. Dilanjut, sinkronisasi data 31 Agustus, ini jadwal pembayaran triwulan 3 di bulan September. Dan yang terakhir, sinkronisasi data 31 Oktober, ini jadwal pembayaran triwulan 4 di bulan November. Bapak Ibu tenang saja, jika masih ada, belum bisa dibuka, gambarnya mata dual seperti ini, ya masih proses, atau masih status validasinya, sedang proses validasi, atau belum bisa dibuka, tunggu saja sampai beberapa hari atau minggu ke depan ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.